Intro Terjerah Cinta CEO Episode 14 Hazel dibawa ke sebuah rumah Hazel didudukkan di kursi dengan tetap keadaan terikat Hazel tidak tahu dia dibawa kemana Mau apa kalian? Mau apa kalian? Kenapa sepi? Mereka pergi Halo Mereka bermain-main denganku Ada suara langkah kaki yang mendekat Apa yang kamu inginkan dariku? Coba kamu tebak Ujar si penculik Suara ini Nancy, kamu lagi? Kukira kamu sudah lupa padaku Bukankah kamu sedang berbulan madu Untuk apa kamu menculikku? Ya, terserah akulah Dasar Gadis licik Kamu tuh yang licik Antonio bahkan menyebut namamu dalam mimpinya Mengapa kamu menyiksa dirimu seperti ini Antonio? Bu Mam Hazel Kamu selalu ada di dalam pikirannya selama lima tahun ini Puaskan kamu? Kamu sudah menikahkan dengannya apalagi yang kamu inginkan dariku Untuk menyiksamu perlahan-lahan Bisakah kamu melakukan sesuatu hal yang baru? Kalau saja orang tua dan putrimu ada di sini Bisakah kamu senang? Kamu? Apa yang sudah kamu lakukan terhadap mereka? Lima tahun yang lalu Kamu memaksaku untuk meninggalkan Antonio Membuat ayahku cacat Dan menghancurkan pekerjaannya di kota X Kamu menculiku di hari perban Antonio dilepas Dan kamu terus mengancamku Merusak hasil tes DNA milik Stella Bisakah kamu berhenti menyakiti keluarga ku? Kamu itu sudah menikah dengannya Kamu begitu jahat Kamu tidak layak mendapatkan cintanya Lampu yang awalnya mati Tiba-tiba dinyalakan Dan ikatan yang ada di mata Hazel pun dibuka Hazel melihat Antonio yang berada di depannya Antonio, akhirnya kamu mengakui bahwa kamu adalah kekasihku Di mana Nancy? Tanya Hazel Dia tidak ada di sini Apa? Aku mendengar suaranya tadi Kalau aku tidak mengubah suaraku menjadi suaranya Kamu pasti tidak akan berkata jujur Kamu menipuku Dasar pembohong kecil Kamu begitu menginginkan aku menikahi orang lain ya Tak penting apa mauku Kamu sudah menikah hari ini Hehehe Kamu tahu Kamu begitu perhatian ya Jangan khawatir Aku sudah membatalkannya Apa? Kamu bohong Mulai sekarang Berhentilah lari dariku Oke? Antonio memeluk Hazel Antonio Waktu itu aku Iya, aku sudah tahu Kamu tidak menyalahkanku Tanya Hazel Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu atas semua pendiritanmu Ingat, jangan pernah menghindariku lagi oke? Iya Mereka pun berciuman Hazel duduk di pangkuan Antonio Sayangku Apakah kamu lapar? Tidak Ayo berperlukan lebih lama lagi Dan mereka pun berperlukan kembali Ini hari Valentine Bagaimana dengan pesta yang sudah kusiapkan untukmu? Kamu masih ingat janjimu 5 tahun yang lalu? Sudah 5 tahun dan aku masih berhutang janji ini padamu Mulai sekarang aku akan menghabiskan setiap hari Valentineku denganmu Aku akan menagihnya setiap tahun ya Di tempat lain Emily sedang pergi ke bar milik Evan Di sana sedang duduk pria tampan Dan tidak sengaja Emily mendengar percakapan pria itu di telpon Gibson Wijaya adalah adik dari Antonio Wijaya Antonio memberitahuku kalau dia sudah menemukan istrinya Aku ingin tahu seperti apa rupanya Ujar Gibson Emily hanya mendengar beberapa patah kata Apa? Antonio? Kenapa dia ada di sini? Aku akan membunuhnya Emily membawa sebuah botol kaca dan memukul kepala Gibson dengan botol itu Dasar pria tak punya hati Brak Nona Sepertinya aku tidak mengenalmu Sial Aku salah orang lagi Gibson memegangi kepalanya yang mengeluarkan darah Maaf Tuhan Aku salah Aku segera antar kamu ke rumah sakit ya Di rumah sakit Gibson akhirnya diperban di kepalanya Karena botol kaca yang telah dipukul oleh Emily Emily menemani Gibson di dalam ruangannya Gibson pun sadar Nona Bukankah seharusnya kamu memperkenalkan dirimu? Salahmu mirip dengan lelaki itu Hei Kamu yang memecahkan kepalaku Mengapa itu salahku? Akanku bayar biaya rumah sakitnya? Aku tidak mau uangmu Kamu harus berada di sini untuk menjagaku Hahaha Aku bisa membuatnya mau untuk melakukannya Gumam Gibson Hei Jangan sengaja memanfaatkan kesempatan, oke? Wanita dewasa adalah favoritku Tapi apa yang coba kamu lakukan dengan berdiri begitu dekat denganku? Jangan menyanjung dirimu sendiri Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Aku akan mengadakan pameran seni Bagaimana mungkin aku akan pergi dalam keadaan seperti ini? Aku bisa kok mengurusmu Tapi kamu harus membuat kontrak denganku dan menanda tanganinya Setelah itu jangan ganggu aku lagi, oke? Yes, akhirnya dia setuju Jadi namamu Emily? Ya, petes aja sih kalau kamu itu arogan Dewa? Itu bukan nama aslimu, bukan? Tunjukkan kartu identitasmu Aku ini pelukis Dan itu adalah nama panggungku Oh iya, ngomong-ngomong Siapa yang membuatmu sangat jengkel? Bukan, bukan aku sih Tapi teman perempuanku Lalu, mengapa kamu memukulku? Memangnya kamu buta Tapi, kamu benar-benar mirip dengan lelaki itu Siapa dia? Antonio Wijaya Antonio itu kakakku Dia bukan orang yang seperti itu Siapa nama teman perempuanmu? Hazel Hayden Aku tahu, tapi Antonio bukanlah orang yang seperti itu Tapi, dunia ini memang benar-benar sempit ya? Oh iya, Nona Kamu belum menonton berita hari ini ya? Berita hari ini pernikahan bajingan itu kan? Aku tidak mau melihatnya Aku yakin Kamu pasti belum melihat laporan perkembangannya Memangnya apa? Gibson memperlihatkan ponselnya yang mempubliskan Pembatalan pernikahan Antonio dan Nancy Apa? Antonio membatalkan pernikahannya di depan umum? Apakah Hazel sudah tahu tentang hal ini? Keesokan harinya di pagi hari Antonio bangun pagi-pagi sekali Dan dia memperhatikan wajah Hazel yang cantik Bahkan saat Hazel tertidur Hazel pun bangun Kamu sudah bangun? Antonio merapikan rambut Hazel Ah, lelah sekali Rasanya aku tidak mau bangun Tidur lagi aja Aku akan menyiapkan sarapan untukmu Kamu bisa masak Sejak kapan? Tanya Hazel Setelah kamu pergi Tidak ada yang enak Jadi aku harus belajar memasak sendiri Maafkan aku ya Dasar bodoh Akulah yang harusnya minta maaf Mulai sekarang tidak ada kata maaf diantara kita Oke Setelah memasak Hazel langsung mencicipinya Bagaimana rasanya? Tanya Antonio Hmm, enak sekali Antonio mencium bibir Hazel Iya, enak sekali Hei, kamu? Antonio mencium bibir Hazel lagi Hmm, rasanya enak sekali ya Sampai aku tidak bisa berhenti memakannya Henti kan? Hazel merasa malu Oh iya Ngomong-ngomong Kapan kamu akan mengenalkanku pada putri kita? Ya ampun Kemarin aku lupa datang ke acaranya Bahkan aku lupa menjemputnya Udah Jangan khawatir Sudah kukirimkan hadiah dengan namamu kok Dan aku sudah mengirim orang Untuk memberitahu orang tuamu Untuk menjemputnya Hah? Betulkah? Bagus sekali Terima kasih ya Jangan pernah berterima kasih padaku Dan Hazel pun menganggukkan kepalanya Kita akan pergi bersama-sama setelah makan siang Dan kalian bisa saling mengenal dengan baik Oke sayang Ujar Antonio Bersambung Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya